Intro Assalamualaikum selamat yang pemirsa dan menyaksikan Topik Siang edisi Senin 6 Agustus 2012 Beragam informasi menarik telah kami siapkan untuk menemani istirahat siang Anda Di antaranya Roma Irama penuhi panggilan Panwaslu DKI Jakarta Bersama saya Melisa Ganesari kita jelang informasi pertama di Topik Siang Ipemirsa bangkai hiu tutul yang terdampar di pantai Parangkusumo Masa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang diduga bersih tegang pada minggu dini hari sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat Pelaku melepas tembakan peringatan ke udara Tanpa disadari Keamanan senjata juga tidak diperhatikan Kembali lagi saya ulangi Tidak diperhatikan karena yang bersabutan dalam posisi Mampu Sehingga kemudian letus Yang langsung diarah kepada korban Yang jaraknya tidak jauh dari pelaku Yaitu kurang lebih 1 meter Artinya tempatan kedua itu memang tanpas Korban sempat dibawa ke rumah sakit walet oleh pelaku untuk mendapatkan pertolongan medis Namun nyawa korban tak tertolong Korban tewas akibat tertembus peluru pada bagian perut sebelah kanan Sebagai rasa prihatin Polres Cirebon memberi santunan kepada keluarga korban Santunan ini tidak akan menghentikan proses hukum pada pelaku yang saat beraksi sedang mabuk Demikian laporan Adib Ahsani dari Cirebon, Jawa Barat Kita beralih ke topik lain Pemirsa Raja Dangdut yang juga seorang mubali ke Roma Irama Hari ini memenuhi panggilan Panwaslu pemilu DKI Jakarta Panwaslu meminta Roma menjelaskan Alasan menyampaikan cerama di sebuah masjid Yang berisi sara dalam pemilihan pemimpin di Jakarta Roma bahkan sempat menangis saat memberikan penjelasan Air mata Raja Dangdut Roma Irama sempat jatuh saat Panwaslu DKI Jakarta Meminta Roma Irama memberikan keterangan kepada Pers Panwaslu DKI Jakarta memanggil Roma Irama Karena menerima laporan isi dakwah Roma di masjid yang berbau sara Roma mengutip sebuah ayat dari Al-Quran yang melarang memilih pemimpin berbeda keyakinan Apalagi saya disana yang perlu diketahui satu bukan sebagai kampanjewan Yang kedua saya sebagai mubali dalam kapasitas sebagai ulama Dan masjid itu otonom dan masyarakatnya homogin Dan untuk semua ulama wajib menyampaikan apa yang dipesankan oleh Allah SWT Dalam berbagai macam situasi dan kondisi Karena ini pemilu maka pesan-pesan Al-Quran tentang memilih pemimpin harus disampaikan Roma dilaporkan ke Panwaslu karena selama ini dikenal sebagai salah satu pendukung calon gubernur incumbent Yaitu Fauzi Bowo Selanjutnya Panwaslu DKI mendalami pemeriksaan kepada Roma dengan tanya jawab tertutup di lantai tiga gedung Panwaslu Sementara di luar gedung simpatisan Roma menunggu Raja Dangdut itu Demikian laporan tim di Bukan Topik Siman Tobin dari Jakarta Kami ajak Anda berburuk kue kering